3. Meningkatkan jumlah ASN, PNS maupun PPPK fungsional dengan pengetahuan khusus serta meminimalkan jumlah jabatan administrasi umum. Terima kasih, Anda masih tetap setia dalam channel tutorial dan media informasi. Rekan Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi informasi yang mana, terkait dengan Sah, 3 kebijakan terbaru Kemenpan RB untuk PNS dan PPPK di seluruh Indonesia, nomor 3 menarik perhatian. Pemerintah melakukan reorientasi program reformasi birokrasi agar beradaptasi melalui pembentukan pemerintahan yang dinamis dan tangkas. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto menyebutkan ada 3 aspek penting yang memungkinkan untuk membangun pemerintahan yang dinamis. Ketiga aspek itu ialah orang-orang yang cakep, proses besit, dan kebijakan adaptif. Erwan menjelaskan langkah awal yang harus dilakukan adalah mengembangkan sumber daya manusia kompeten dan profesional. Itu sebabnya pemerintah telah mengambil 3 inisiatif dalam membangun Aparatur Sipil Negara ASN, kata Erwan di Jakarta, Jumat 14 Januari 2022. Ketiga inisiatif kebijakan pemerintah lewat Kemenpan RB adalah 1. Kebijakan sistem merit ASN, baik PNS maupun PPPK diterapkan dengan penekanan pada pertumbuhan karir, promosi, dan penugasan berdasarkan penilaian kinerja dan kompetensi. 2. Meningkatkan sistem manajemen kinerja ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. ASN yang akuntabel adalah yang lebih dari sekadar menjalankan kegiatan rutin, ujarnya. 3. Meningkatkan jumlah ASN PNS maupun PPPK fungsional dengan pengetahuan khusus serta meminimalkan jumlah jabatan administrasi umum. R1 juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program reformasi birokrasi yang telah berjalan 10 tahun tetap kuat. Menurutnya, beragam upaya pembenahan birokrasi pemerintah Indonesia telah membuahkan banyak kemajuan hingga 2020. Skor reformasi birokrasi yang menjadi tolok ukur kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia menunjukkan pelaksanaan reformasi birokrasi makin meningkat setiap tahunnya. Demikian informasi pada kesempatan ini, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!